Dalam rangka antisipasi dari penyebaran dan penularan COVID-19 di Kabupaten Sarolangun dan mendeteksi dini gejala COVID-19 di masyarakat, menjelang akhir tahun 2020 ini saat ini pemerintah daerah Sarolangun kembali membeli 5.000 alat terapi tes yang nantinya dapat digunakan untuk dinas kesehatan, rumah sakit, serta puskesmas yang ada. Selain alat terapi tes, mengingat pencegahan awal dari penularan COVID-19 sendiri adalah dengan menggunakan masker. Makanya pemerintah daerah juga akan melakukan pembelian masker sebanyak 50.000 masker yang akan dibagikan ke masyarakat. Menurut PLT Bupati Sarolangun, untuk pembelian masker dan alat terapi tes sendiri, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lebih dari 700 juta rupiah. Selain itu, untuk pembelian masker sendiri, PLT Bupati Sarolangun Hilalatil Badri meminta agar sebelum dilakukan pembelian, diharapkan antara instansi terkait baik dari pihak dinas kesehatan, polri maupun kejaksaan. Memiliki pemahaman yang sama dahulu terkait dengan harga maupun standar dari masker yang akan dibeli agar ke depan tidak menjadi masalah. Dengan pemahaman yang sama, dalam konteks pembelian masker, kemudian juga harga, supaya apa? Supaya betul-betul yang kita beli ini betul-betul sudah memenuhi standar sesuai baik itu dari kepolisian, yang di edaran dari maupun spori, ya kan? Kan punya standar juga, ya kan? Dinas kesehatan juga punya standar sendiri lagi, kemudian dari kejaksaan juga punya standar. Nah, dari bermacam komponen ini tadi, supaya ada satu pemahaman.